Sinopsis buku harian seorang istri, hari Senin, 18 April 2022 Boneka Misterius bawa petaka bagi Dewa dan Nana Sebelumnya, Nana akhirnya berhasil ditemukan usai lama menghilang Hal ini membuat Dewa tampak begitu bahagia Apalagi ingatan Nana telah kembali pulih Hubungan Dewa dan Nana kini pun semakin membaik Situasi tersebut membawa keyakinan bahwa keduanya takkan lagi terpisahkan oleh situasi apapun Meskipun demikian, kebahagiaan yang tengah Dewa dan Nana rasakan nampaknya belum lengkap Karena masih ada kecemasan terkait masalah kesehatan putra sematawayang mereka, yaitu Junior Dewa dan Nana berhasil agar putra mereka dapat segera pulih dan berbagi kebahagiaan bersama mereka Di sisi lain, kebahagiaan Dewa dan Nana pun terus diuji dengan kehadiran orang-orang jahat di sekitar mereka Termasuk Bu Farah dan Tante Saraswati Baik Bu Farah maupun Tante Saraswati masih terus berusaha untuk memisahkan Dewa dan Nana Tak hanya itu, komplotan Tony pun tak tinggal diam dengan berbagai cara Mereka melancarkan aksi-aksi misterius guna mengganggu rumah tangga Dewa dan Nana Meskipun demikian, Dewa dan Nana tampak menikmati kebahagiaan mereka Keduanya tak henti-hentinya bersenda gurau sembari mengukir jahat cinta yang baru di dalam rumah tangga mereka Lain halnya, dengan Dewa dan Nana fadjar malah ketiban sial usai ditimpa masalah besar Fitnahan yang dibayangkan sosok misterius membuat suara dan Tante Saraswati mendapat ancaman dari orang tak dikenal Tanpa klarifikasi, Bu Farah dan Tante Saraswati menuding Fadjar sebagai sosok yang berada di balik ancaman yang mereka terima Gara-gara hal itu, Dewa dan Pak Novan malah terlibat adu mulut Lantaran Pak Novan mencurigai kalau ada yang tak beres dengan mainan berupa boneka yang dimiliki junior Menurut Pak Novan, boneka misterius itu bakal membawa petaka Boneka itu pun menjadi masalah baru bagi rumah tangga Dewa dan Nana Lantas dari mana sesungguhnya boneka itu berasal dan mengapa justru menjadi hura-hara bagi rumah tangga Dewa dan Nana? Oh iya guys, tapi sebelum itu buat kalian yang mungkin disini memiliki uang lebih atau memiliki uang yang sekiranya itu sangat banyak Bisa kalian mencoba untuk investasi di perusahaan kami Disini setiap investasi dari anda kalian akan mendapatkan 10% dari investasi tersebut Misalnya disini kalian bisa investasi 100 juta, 200 juta, 300 juta, 500 juta atau bahkan 1 miliar sekalipun Kalau kalian investasi 100 juta berarti disini kalian akan mendapatkan 10% dari investasi tersebut Misalnya, kalau kalian investasi 100 juta kalian akan mendapatkan 10 juta Kalau kalian investasi 200 juta kalian akan mendapatkan 20 juta Dan sampai kalian investasi 500 juta berarti disini kalian akan mendapatkan 50 juta Kalian hanya cukup untuk berduk manis saja di rumah Dan hasil investasi anda pasti akan cair ke rekening anda tiap bulannya Kalian tidak perlu khawatir dan tentunya ini akan sangat menguntungkan banget buat kalian semua yang mau berinvestasi di perusahaan kami Dan tentunya uang investasi dari kalian itu akan kita gunakan untuk memperbesar usaha di cabang-cabang lainnya Jadi buat kalian yang mau investasi atau buat kalian yang ingin tanya-tanya terlebih dahulu Bisa banget buat kalian hubungi kontak person di nomor 0852-8282-7568 Atau kalian juga bisa menanyakan lewat email atau tanya-tanya di kolom komentar Oke guys, semoga kalian tertarik untuk mengikuti investasi di perusahaan kami